Istiqamah dan mukarabah itu sendiri tidak dapat menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat Jangan sampai seorang itu mengandalkan amalnya Dan jangan sampai dia memandang keselamatan dia itu hanya dengan amalnya Bal innama najatuhu birahmatillahi wa gufranihi wa fadlih Tetapi keselamatan dari Allah itu akan hanya terjadi apabila turun rahmat Allah Turun pengampunan Allah dan turun ke runia dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana supaya kita bisa selamat? Yaitu dengan mengambil keseluruhan akhidatun bimajami iddin Keseluruhan aspek agama ini Yaitu dengan apa? Menegakkan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa hakikat kebenaran, kejujuran dan memenuhi janji kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bin ni'matihi tatibbus salihat Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba' hudah ila yaumil qiyamah Sahabat-sahabat semua Seluruh kaum muslimin dan muslimat Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah ta'ala dimanapun berada Alhamdulillah Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah kita mendengar berita telah terpilihnya jajaran pimpinan Majlis Ulama Indonesia Yang telah menyelenggarakan munasnya Musawarah Nasional MUI yang ke-10 di Jakarta Mulai tanggal 25 sampai 27 November 2020 Alhamdulillah kita bersyukur perjalanan MUI sebagai tenda besar umat Islam Telah mengarungi banyak fase, periode, perjalanan, dakwah untuk mengawal agama, bangsa, dan negara Didirikan pada tahun 1975 Ketua MUI yang pertama adalah Almarhum Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Yang memimpin Majlis Ulama Indonesia dalam waktu 6 tahun Beliau mundur pada tahun 1981 dari jabatan beliau sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia yang pertama Dilanjutkan kemimpinan beliau oleh K. Haji Sukri Ghazali Dimana beliau ini adalah dekan fakultas syariah UIN Jakarta Waktu itu selama kurang lebih 3 tahun Sampai tahun 1984 Setelah itu memimpin M. Majlis Ulama Indonesia Sejak tahun 1984 sampai 1998 Yaitu kurang lebih 14 tahun Di bawah kepemimpinan K. Haji Hasan Basri Allahyarhamu Yang memperjuangkan aspirasi umat Islam Menghadapi turbulensi Tengah kondisi umat Islam Di bawah tekanan Tetapi Alhamdulillah dengan izin Allah Dengan keistiqomahan beliau Kelemah lembutan beliau Membawa kapal MUI ini Dapat disegani oleh pemerintah dan juga oleh umat Islam Kemudian setelah K. Hasan Basri wafat Dilanjutkan MUI dipimpin oleh ketua umum Yang menggantikan K. Hasan Basri adalah Profesor K. Haji Ali Yafi Beliau adalah Rais Am Nahdlatul Ulama Dari 1998 sampai tahun 2000 Beliau mengundurkan diri Dan tidak mau dipilih lagi sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia Sejak itu 2000 sampai 2014 M. Isulama Indonesia dipimpin oleh K. Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfuz Rahimahullah Dan selama satu tahun setengah Setelah K. Mahfuz wafat Dipimpin oleh Profesor Doktor K. Haji Din Atau Sirajuddin Muhammad Sirajuddin Syamsuddin Atau yang kita kenal dengan Din Syamsuddin Sampai 2015 dan 2015 sampai 2020 ini Kemarin dipimpin oleh Profesor Doktor K. Haji Ma'ruf Amin Yang kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Alhamdulillah kita mendapatkan kabar Majlis Ulama Indonesia Dina Khudai oleh Al-Mukarram K. Haji Miftahul Akhyar Beliau adalah Ra'is Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kemudian Wakil Ketua Umum Terpilih Doktor K. Haji Anwar Abbas MA Juga K. Haji Marsudi Suhud Dan juga Bapak K. Haji Basri Barmanda Tiga Orang Wakil Ketua Umum Dengan Sekjen Doktor Amir Shah Tambunan MA Alhamdulillah kita doakan Mudah-mudahan MUI di bawah kepemimpinan dan kepengurusan yang baru Dapat mengawal agama, bangsa, dan negara Dapat menjadi Khadimul Ummah Dan Sodikul Hukumah Pelayan umat sekaligus mitra strategis kritis bagi pemerintahan Siapapun pemerintahan itu dipegang oleh siapapun yang berkuasa Maka kami berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT memberkahi Memberikan petunjuk, memberikan kesehatan Memberikan taufik dan inayah Kepada seluruh jajaran pimpinan MUI yang terpilih 27 November 2020 Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan Sedikit pesan dan kesan untuk Majlis Ulama Indonesia Yaitu pentingnya kita istiqamah Karena inilah warisan yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu Buya Hamka pernah mengatakan Jangan mengharapkan saya untuk mencabut fatwa Apabila fatwa itu tidak berkenan Dengan kehendak pemerintah Beliau mengatakan Tidak ada memang hukuman atau sangsi Apabila rakyat ataupun pemerintah Mengabaikan fatwa ulama Secara hukum Positif Kedegaraan tidak ada sanksinya Tetapi Sangsi atau hukum itu Biarlah Allah sendiri yang Memberikannya Karena ulama Memberikan fatwa berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah S.A.W. Beliau juga berpesan Buya Hamka Jangan pernah sekali-kali mencoba untuk membeli saya Sebagai ulama saya tidak bisa dibeli oleh siapapun Karena saya telah dibeli oleh Allah S.W.T Luar biasa Inilah keistiqamahan seorang ulama Begitu juga ulama-ulama kita terdahulu yang lainnya Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Saya ingin mengutip Dari kitab Nazratun Naim Fi makarimi akhlaqil rasulil karim Di jilid yang kedua halaman 304 Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Menulis Mengutip Dari kitab beliau Madariju salikin Al-istiqamatu hiya luzumul man hajil qawim Istiqamah itu adalah Mengikuti dan menetapi manhat jalan yang lurus Sebagaimana firman Allah S.W.T Dalam surat Fussilat ayat 30 Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istakamu Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah Maka Malaikat akan turun Menyapa mereka Dan membawa rahmat dari Allah S.W.T Lalu surat Al-Ahqaf Beliau juga mengutip Ayat 13 Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istakamu Falakhaufun alaihim Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Lalu mereka istiqamah Tegak lurus di atas kebenaran Di atas jalan Allah itu Maka tidak ada ketahawatiran Tidak ada rasa takut pada diri mereka Allah juga berfirman Kepada Rasulnya S.W.T Dalam surat Hud ayat 12 Fastaqib kama umirta Waman taba ma'ak Wahai Muhammad Istiqamahlah engkau Sebagaimana yang telah Diperintahkan kepadamu Bersama orang-orang yang bertobat Kepada Allah bersamamu Maka kata Imam Ibn al-Qaim al-Jawziyah Annal istiqamata bi'adamit tughyyan Wahuwa mujawazatul hudud Maka istiqamah itu Akan bisa terwujud Dengan cara bagaimana Dengan tidak melampaui Batas-batasan-batasan Yang telah ditetapkan oleh Allah Dan Rasulnya S.W.T Sambil beliau mengutip Surah Fusulat ayat 6 Katakanlah Sungguhnya Tidak lain aku ini adalah Manusia seperti kalian Tetapi Aku diwahyukan Oleh Allah Al-Quran Sungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Esa Maka istiqamahlah Kamu semua Kepada Allah Dan mohon ampunlah Kepadanya Istiqamah Bagi seorang hamba Adalah maksudnya As-sadat Yaitu Meniti Petunjuk Jalan yang lurus Yang benar Fa'illam yakdir Alayha fal muqarabah Kalau tidak sanggup Untuk lurus Paling tidak Kata Imam Al-Qaim Adalah mendekati lurus Tidak masih Masih dalam rel Meskipun sudah mulai Agak menceng-menceng Meskipun sulai Agak miring-miring Tetapi tetap Berupaya untuk Mendekati Kebenaran Wa'inda muslim Min hadith Abi Hurairah Anin Nabi S.A.W. Nah disinilah pentingnya kita Beliau mengajak kita Untuk Memahami hadith Abu Hurairah Dari Nabi S.A.W. Sadidu waqaribu Berbuat Baiklah kalian Tegaklah kalian Di atas kebenaran Waqaribu Dan Mendekatlah kalian Kepada kebenaran itu Wa'lamu Annahu layyan juwa ahadun Minkum bi'amali Ketahuilah Tidak ada seorang hamba Pun dari kalian Yang selamat Karena perbuatannya Alu Wala anta ya Rasulullah Para sahabat bertanya Apakah demikian pula Tidak selamat Karena amal perbuatannya Termasuk engkau Ya Rasulullah Wala anna Kata Nabi Demikian pula Tidak pula aku Hanya saja Allah Telah memberikan aku Limpahan Karunia rahmatnya Untuk aku Maka Ini hadith Mengumpulkan Seluruh Maqam Tingkatan-tingkatan Agama Maka Nabi Memerintahkan kita Untuk istiqamah Yaitu apa Meniti jalan yang lurus Wahia sadat Wal isobatu Fin niat Wal aqwal Menepati Niat yang benar Dan perkataan Yang benar Sebagaimana Disitu disebutkan An yakrabu Minal istiqamah Bi hasbi taqatim Kita Mesti istiqamah Sesuai Dengan Kemampuan kita Yang maksimal Kalau tidak bisa Kita tepat Sasaran Seperti orang yang Memanah Maka paling tidak Kita tidak terlalu Jauh Menyimpang Dari Sasaran Yang kita Tuju Wa ma'ah Wa ma'ah Annal istiqamah Wal muqarabata Latunji Yawmal qiyamah Masya Allah Meskipun demikian Istiqamah Dan muqarabah Itu sendiri Tidak dapat Menyelamatkan Seorang hamba Pada hari kiamat Falayarkanu ahadun Ila amalih Jangan sampai Seorang itu Mengandalkan Amalnya Walayara Anna najatahu Bihi Dan jangan sampai Dia memandang Bahwa desa Keselamatan Dia itu Hanya dengan Amalnya Bal innama Najatuhu Birahmatillahi Wa gufranihi Wa fadlih Tetapi Keselamatan Dari Allah Itu akan Hanya terjadi Apabila Turun rahmat Allah Turun pengampunan Allah Dan turun Karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahiya al qiyamu Baina yadai Allah ta'ala Ala haqiqati Sidqi Wal wafa'i Bil ahad Bagaimana Supaya kita bisa Selamat Ya Untuk mendapatkan Rahmat Allah Ampunan Allah Dan karunianya Yaitu Dengan Mengambil Keseluruhan Akhidatun Bima jami'uddin Keseluruhan Aspek agama ini Yaitu dengan apa Menegakkan Berdiri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Membawa Hakikat Kebenaran Kejujuran Dan Memenuhi Janji Kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Istiqamah Kata Imam Ibn Qaib Itu Tata'allaku Bil aqwal Wal af'al Wal ahwal Wal niat Itu berkaitan Dengan ucapan Tindak tanduk Keadaan Dan niat Kita Nah Maka itu Subhanallah Mari Saya mengajak Diri saya sendiri Dan juga Seluruh jajaran Pimpinan Maisul Lama Indonesia Dalam berkhidmat Untuk mengawal Agama Bangsa Dan negara Harus kembali Kepada khidtah Yang telah digariskan Oleh Allah Dan Rasulnya Berpegang teguh Kepada tali agama Allah Mengikuti jalan Yang lurus Siratul Mustaqib Jangan bercerai-berai Jangan kita meninggalkan Jalan yang lurus itu Insya Allah Kita akan selamat Di dunia Dan juga Insya Allah Kita akan selamat Di akhirat Mari Kita perbanyak Istighfar Kita perbanyak Mohon rahmat Dan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon Turun karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada kita Umat Islam Dan juga kepada Seluruh bangsa Indonesia Yang saat ini Sangat Memerlukan Petunjuk Dan pedoman Dari Ulama-ulama Rabbani Ulama-ulama Yang lurus Pewaris Para nabi Yang istiqamah Di atas Manhaj Rasulullah Para sahabat Dan tabi'in Mudah-mudahan Kita semua Diberikan taufik Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita nanti Dapat Menegakkan Kepala kita Ketika ditanya Di hadapan Allah Mempertanggungjawabkan Semua amal kita Terutama Dalam mengawal Agama Bangsa Dan negara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala Kami memang masih baru Tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit Yang berjuang untuk syurga Maka kami juga betul-betul merindukan syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam catatan sejarah Hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar Di samping mimbarnya Rasulullah SAW Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya Di mimbar itu dia membela Islam Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media Keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke syurga Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama Kita berjuang lewat media Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil'alamin Di negeri kita ini Dan juga ke seluruh penjuru dunia Menembus batas Hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh